Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Edlin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini aku mau bongkar belanjaan di pagi ini aku pagi-pagi banget udah ke pasar nih temen-temen aku lah tadi beli setbox sama kopi gitu aku beli setbox dua karena punya ibuku satu dan ini juga kopi ibu aku ya temen-temen bukan punya aku yang top susu kalau ya kalau yang apokado itu punya aku aku ke pasar gitu ya temen-temen pagi-pagi banget karena aku enggak bawa si anakku yang kecil jadi dia tuh masih tidur jadi aku gercep buru-buru ke pasar karena pengen beli setbox settop box ya temen-temen ini harganya 250.000 nih temen-temen di tempatku siaran dia di apa ya siaran yang analog itu udah nggak ada temen-temen semuanya pada hilang aku baru sempet beli settop boxnya sekarang ya pas bener-bener hilang gitu di Garut gimana nih di tempat temen-temen semua udah pada hilang nggak siaran analognya dan ini atau belum gitu ya bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen ini aku mau cobain pasang ya katanya di si emang-emang itu di toko elektroniknya udah di style gitu ya di setting cuma pas aku nyobain tentu nggak nyala ya temen-temen jadi aku skip aja itu aku minta bantuan sama saudara aku gitu dan ini lanjut aku mau bikin es pisang coklat gitu ya temen-temen oh ya temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video comment dan subscribe-nya dan ini ya si pisangnya tuh udah dibukuin ya temen-temen ini aku juga coklatnya tuh di apa ya di tim gitu aku beli coklat batangan gitu di pasar dan ini udah aku iris-iris lalu di tim dan aku kasih dikasih minyak gitu ya temen-temen dan ini si pisangnya udah aku bekuin semalaman dan aku juga sedikit ditaburin si mesis ya biar warnanya agak menarik gitu walaupun sedikit temen-temen ini aku jual seribuan gitu ya temen-temen lumayan gitu untuk mencari uang tambahan untuk anak-anak sejen gitu ya karena sekarang aku nggak jualan es krim temen-temen aku capek gitu ya bikinnya suka lama gitu jadi aku jualan yang simple aja yang mudah gitu ini aku jual seribuan aja temen-temen dan Alhamdulillah sih anak-anak pada suka gitu dan ini lanjut aku jemur pakaian nih temen-temen di atas rumah tadi pagi udah nyuci cuma belum aku jemur aja oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga temen-temen suka ya sama video sederhana aku ini tonton sampai selesai ya temen-temen karena aku tuh masih melejar 4000 jam tayang nih belum nyampe-nyampe tapi aku nggak terlalu apa ya kepikiran gitu ya biarin aja deh kalau nggak monet juga tapi aku pengen si monet ya temen-temen aku juga suka aja ya temen-temen bikin video ini jadi nggak dibawa kepikiran gitu aku pengen si monet ya temen-temen cuma kayaknya ketau deh masih lama aja gitu untuk mendapatkan 4000 jam tayang tapi nggak apa-apa ya temen-temen dibawa happy aja lah mau gimana lagi ya aku udah berusaha juga udah berusaha dengan maksimal gitu ya kalau Allah nggak berkehendak ya aku terima aja dengan legowo dan ini lanjut aku mau pasang gorden meja ini ya temen-temen aku dulu pernah bikin video beli paket gorden ini baru sempet hari ini aku pasangin rasanya tuh males banget nih pas mau pasang ini nah baru sekarang aku baru pasangin begini cara aku memasanginnya ya aku pakai paku gitu dan tadi udah aku masukin si talinya pakai penitih gitu biar mudah gitu memasukinnya dan lanjut aku pasang paku di meja ini aku pasang pakunya ada empat gitu ya yang di tengah ini aku pasang paku juga karena tadi tuh kalau di ke ujungin semua nggak muat gitu ya jadi gordennya seperti ini gitu dan dulu sempet aku mikir ya ini kayaknya kependekan gitu cuma pas dipasangin alhamdulillah sih pas gitu ya temen-temen nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek juga alhamdulillah sih temen-temen yang paketnya memuaskan gitu ya aku beli di online Rp17.000 ya temen-temen dapat dua gitu ini alhamdulillah untuk bahannya tuh tebal gitu ya temen-temen aku suka warnanya putih ada daunnya gitu aku pengen juga ya ganti meja ini dengan wallpaper putih biar estetik gitu ya temen-temen karena aku suka bangetnya dekor-dekor cuma juga udah ada modal ya temen-temen belum sempet aja gitu dan ini video selanjutnya aku buka paket lagi nih temen-temen ini paketnya lama banget loh temen-temen udah 5 hari baru nyampe aku pesen baju gitu baju aku nih baju yang aku inginkan alhamdulillah datang juga alhamdulillah memuaskan ya untuk pakaiannya cuma untuk pengirimannya tuh agak lama banget tadinya sih mau tanggal 27 ya padahal aku pesen tanggal 21 gitu ya kalau gak salah terus aku chat aja si sellernya katanya hari ini gitu tapi pas aku tunggu-tunggu eh malah besoknya gitu ya ada datangnya sempet kecewa sih temen-temen cuma untuk bajunya menurut aku sih bagus ya untuk badan aku yang gede ini ini muat banget ya untuk BB 67 kg ini katanya sih sampai 75 kg muat ya temen-temen dan alhamdulillah beneran muat gitu ya temen-temen aku suka pokoknya dan ini video pas maghrib-maghrib ya ini juga datangnya bareng gitu agak maghrib gitu ini aku buka paket botol anak-anak nih aku tadinya mau beli satu cuma takutnya aneh yang kecil tuh ngiri gitu ya temen-temen jadi aku beliin aja deh ini harganya 16 ribu ya dapat 2 juta alhamdulillah murmur ini terbuat dari kaca ya ada karetnya juga supaya tidak tumpah-tumpah oke temen-temen sampai disini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf jika ada kesalahan di video aku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih yang udah menonton dari awal sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye